Intro Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang di Siboim Siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan Halo sahabat Wabarakatuh Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat Tetap semangat belajar Nah, kali ini kalian belajar bersama Bu Siti Latifah Kalian akan belajar tema 4 Hidup bersih dan sehat Subtema 2 Hidup bersih dan sehat Di sekolah Pembelajaran 1 Sahabat Wabarakatuh Sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Nah, sahabat Wabarakatuh Nah, sahabat Wabarakatuh Sebelum kita mulai pelajaran Tujuan pembelajaran kali ini adalah Tujuan pembelajaran kali ini Siswa dapat menemukan kosa kata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar Yang kedua Siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan kelas yang bersih dan sehat Yang ketiga Siswa dapat menuliskan laporan sederhana tentang kelas yang bersih dan sehat Yang keempat Siswa dapat melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki dengan iringan secara tepat Yang kelima Siswa dapat menentukan bangun datar segi tiga dan segi empat Berdasarkan banyak sisi, banyak sudut, dan titik sudut Sahabat Boim Sebelum kita mulai belajar Mari kita bernyanyi terlebih dahulu Menyalikan lagu Garuda Pancasila Garuda Pancasila Sahabat Boim Sekarang dengarkan percakapan Dayu dan teman-temannya Lomba kebersihan antarkelas tinggal dua hari lagi Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Menurutku kita harus segera bersiap diri Setuju Kita harus segera gotong-royong Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serpet, kain pel, dan vas bunga Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut Sahabat Boim Kalian tadi sudah mendengarkan teks percakapan Dayu dan teman-temannya Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Ya benar Kegiatan yang akan diikuti Dayu dan teman-teman adalah Lomba kebersihan antarkelas Yang kedua Apa hasil musawarah Dayu dan teman-teman? Ya benar Mereka akan segera bersiap diri Berkotong-royong Membersihkan kelas Yang ketiga Bagaimana pendapatmu terhadap hasil musawarah mereka? Ya benar Pendapatnya sangat setuju Selanjutnya Yang nomor empat Apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Ya benar Peralatan yang perlu mereka siapkan yaitu Kemoceng Serbek Kain pel Dan vas bunga Yang kelima Menurutmu Apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Ya benar Manfaatnya yaitu Kelas menjadi bersih Dan nyaman Untuk belajar Sahabat bohim Kalian tadi Sudah Mendengarkan Percakapan Dayu dan teman-temannya Nah Kalian Temukan Makna Kata-kata Berikut ini Kemoceng Vas bunga Dan kain Dan kain pel Bagaimana sahabat bohim Kalian sudah menemukan Makna kata-katanya? Kemoceng Adalah Pembersih debu Kain pel Kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai Vas adalah tempat bunga Sedangkan serbet adalah sepotong kain untuk membersihkan Sahabat bohim Sahabat bohim Mari kita belajar membaca bersama Tema 4 Halaman 54 Kelasku bersih Aku bangga Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antarkelas Dayu dan teman-teman berdekat untuk menang dalam lomba tersebut Mereka mulai berbenah Semua siswa ikut ambil bagian Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas Semua siswa berbagi tugas Ada yang menyapu lantai Membersihkan kaca jendela Membersihkan papan tulis Dan menata ruang kelas Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu Semua perabotan kelas pun tertapta dengan baik Ada juga hiasan dinding terbacang di dinding Dayu dan teman-teman bangga Punya ruang kelas yang bersih Kelas yang bersih membuat siswa sehat Nah, sahabat boim Kalian tadi sudah membaca teks Kelasku bersih Aku bangga Menurut kalian Bagaimana kelas Dayu? Nah, benar Kelas Dayu bersih dan rapi Lantai, jendela, tidak ada yang berdebu Semua perabotan tertata rapi Sekarang kalian carilah ciri-ciri kelas yang bersih Sahabat boim Ciri-ciri kelas yang bersih yaitu Yang pertama Kelas bersih dari debu Yang kedua Lantai bersih, tidak ada sampah Yang ketiga Meja dan kursi tertata rapi Yang keempat Papan tulis bersih Yang kelima Kaca, jendela, juga bersih Sahabat boim Tadi Dayu dan teman-temannya Sudah berkotong royong Membersihkan kelas Ada yang menyapu lantai Ada yang membersihkan kaca Ada yang mengapel lantai Nah, sekarang Gerakan Menyapu lantai Dapat dijadikan bentuk tari Perhatikan gambar berikut ini Perhatikan gambar gerakan menyapu lantai Ayo sahabat boim Tirukan gerakannya Yang pertama Telapak tangan seperti memegang gagang sapu Yang kedua Tangan kanan di depan dada Yang ketiga Tangan kiri di samping pinggul Yang keempat Kaki kanan di depan Yang kelima Kaki kiri di belakang kaki kanan Dan di jinjit Yang keenam Berputar ke arah kanan Sambil lakukan gerakan menyapu Kalian dapat diiringi dengan alat musik Tamborin, rebana, gendang, dan tifa Selamat mencoba Selamat mencoba sahabat boim Sahabat boim Tadi kita sudah menirukan gerakan tari menyapu Gerakan tari menyapu Dapat diiringi dengan alat musik Tamborin, gendang, tifa, dan rebana Dinding gendang itu membentuk pola segitiga Kita akan belajar bangun datar segitiga dan segi empat Sahabat boim Kita akan belajar bangun datar segitiga dan segi empat Kita akan menentukan banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudutnya Sudut adalah perpotongan dua garis lurus pada suatu titik Titik pada sudut disebut titik sudut Sisi pada bangun datar adalah himpunan dari dua titik yang membentuk suatu garis Nah, sahabat boim Bangun datar segi empat mempunyai empat sisi Empat sudut dan empat titik sudut Sedangkan bangun datar segitiga mempunyai tiga sisi Tiga titik sudut dan tiga sudut Nah, sekarang Sahabat boim Perhatikan Gambar yang A Coba tentukan bangun datar segitiga atau segi empat Ya, benar Itu bangun datar segi empat Bangun datar segi empat mempunyai Banyak sisi empat Banyak sudut empat Banyak titik sudut empat Yang B Ya, benar Yang B Bangun datar segitiga Mempunyai banyak sisi tiga Banyak sudut tiga Banyak titik sudut tiga Yang C Sekarang, sahabat boim Ya, benar Yang C Mempunyai empat sisi Empat sudut dan empat titik sudut Yang D Bangun datar apa coba? Ya, benar Yang D Bangun datar segitiga Yang E Bangun datar Apa? Ya, benar Yang E Bangun datar segi empat Yang F Benar sekali Yang F Bangun datar segitiga Yang G Sekarang Ya, benar Yang G Bangun datar segi empat Yang H Bangun datar segitiga Yang I Bangun datar segi empat Mempunyai banyak sisi empat Banyak sudut empat Banyak titik sudut empat Sudah paham kalian semua, sahabat boim? Tadi kita belajar apa saja? Ya, benar Kita Menemukan Makna kata Pada Percakapan dayu dan teman-temannya Ada kemoceng Ada kain pel Ada vas Kemoceng Adalah pembersih debu Kain pel Adalah kain yang digunakan Untuk mengeringkan lantai Vas Adalah tempat bunga Kita Kita Tadi juga Belajar Tentang Kelas dayu Yang bersih Nah Ciri-ciri Kelas dayu Yang bersih Adalah Lantai Jendela Dan dindingnya Tidak berdebu Perabotan kelasnya Juga tertata dengan baik Tidak ada sampah berserakan Selanjutnya Tadi kita Belajar Gerakan Menyapu lantai Jangan lupa Kalian beragakan Di rumah ya Sahabat Boim Setelah itu Kita Belajar Bangun datar Segitiga Dan Segitiga Bangun datar Segitiga Mempunyai Tiga sisi Tiga sudut Dan Tiga titik sudut Sedangkan Segitiga Mempunyai Empat sisi Empat sudut Dan Empat titik sudut Demikianlah Pelajaran dari Bu Siti Semoga Bermanfaat Untuk kita Semua Bu Guru Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Dimana Saja Kapan Saja Kalian Luar Biasa Tiga chum B��edorgan 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 B��edorgan